Intro Selamat malam peran netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Wah ini baru keren ya Ada sebuah berita yang cukup menarik Alamak setelah Fufu Fafa Kini heboh ya akun From Spring Ya Raka Ginarli Diduga milik Gibran ditemukan penuh komentar mesum Wow Ngeri nih bos Satu persatu sudah mulai terbongkar Apakah akun From Spring ini Yang diduga punya Gibran ini Apakah sudah aktif atau belum Karena dengan adanya seperti ini Maka orang akan berspekulasi Ketika muncul kaskus Fufu Fafa Yang menghina para oposisi Begitu di tahun 2019 Dan sekarang muncul namanya akun From Spring Yang mana akun From Spring di situ ya Diduga punya milik Gibran Dan penuh komentar-komentar mesum Ini kan ngeri-ngeri sedap bos ya Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa Ya akun-akun ini apakah punya Gibran Apakah Gibran punya 3 akun atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah masyarakat banyak yang berkomentar masalah kayak beginian Wah Ini apakah ini koleksi-koleksi akun Atau bagaimana begitu kan? Atau banyak akun dan sebagainya Coba kita baca komentar dari netizen Koleksi akun mesum juga ya Bagi dong bos Ini komentar dari netizen Gering pikir jelama-jelama teh ya Parahku Wow 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 Ini komentarnya dari netizen Ini psikopat orangnya Batalkan pelantikannya ya UGM Yogyakarta Universitas Indonesia Wah Sampai ngeri-ngeri sedap begitu Tapi Di ruang yang aneh begitu kan Yang aneh di ruang Gibran Di ruang Minja Gibran Di ruang kantor Minja Gibran Di situ ada banyak mainan begitu kan ya Apakah ini Gak tahu Ini maksudnya bagaimana begitu Tapi yang jelas bagi kami adalah Sosok seorang Gibran ini Bisa saja Ya bisa saja Orang menganggap Kekanak-kanak atau bagaimana begitu kan ya Ini sangat-sangat disayangkan Coba baca lagi komentar-komentar dari netizen Nah coba kita baca ini Pak Prabowo please pak Berbuatlah sesuatu yang sangat berharga Dan ditunggu seluruh rakyat di Indonesia Sebelum tanggal 20 Oktober 2024 Bersikaplah tegas Dulu Anda mungkin hilaf aja Dia jadi partner Anda Semoga kali ini Mata hati Anda terbuka lebar Untuk King of Wapres Anda Ini komentar-komentar dari netizen Sepil dong Apa saja yang dilanggar Dan dijaga pakaian hukum Untuk Wapres yang paling Fufu Fafa Ini komentar-komentar Tapi bagi kami begini Pelantikan Gibran ini tetap dilantik Mungkin ya Tapi mungkin Tapi kita lihat saja Akun kaskus Fufu Fafa Yang selama ini viral di media sosial Itu masih banyak orang yang mengatakan Bahwa Nah dengan adanya spekulasi seperti itu Ya orang akan menganggap bahwa Wah ini gimana kaskus Fufu Fafa Setelah muncul akun kaskus Fufu Fafa Muncul akun Form Spring ini Dan disitu banyak yang melecehkan Coba kita baca ya Namanya disini adalah Raka Ginarli Ya bukan Raka Vera Gue bukan Raka Vera Nah Belum habis kontroversi akun kaskus Fufu Fafa Kini netizen dihebohkan dengan Ditemukan akun Fom Spring Yang diduga juga milik Gibran Raka Buming Raka Jejak akun digital itu pun Tak masalah Tak setak kalah mengejutkan Form Spring atau Form Spring Yami adalah situs Dimana penggunanya dapat mengirim Dan menerima pertanyaan anonim Situs itu telah ditutup secara permanen Pada 15 April 2013 Akun Form Spring Yang diduga milik Gibran itu Kali pertama diunggah oleh akun Xspeed4 Kemudian dibagikan ulang oleh akun XSTY Ada pun ya akun Spring Yang diduga milik Gibran Raka Buming Raka Ya nama akun Raka Ginarli Nama dan Ginarli Nggak pernah diakui oleh Fufu Fafa Sebagai akunnya Yang lain di Kaskus Namun akun itu sudah Tidak bisa diakses Karena lupa password Dalam ungkapan layar Akun Form Spring Juga Ginarli Yang beredar DX Juga terlihat jejak digital Berupa potongan-potongan Tanya jawab Yang diunggah pada Tahun 2010 Mesi Mirisnya Form Spring Juga nama akun Raka Ginarli Itu doyan komentar Menulis komentar-komentar Berbau mesum Dari gaya bahasa komentarnya Memang mirip dengan Akun Kaskus Fufu Fafa Yang sering berkomentar Nyelendek Kasar dan mesum Beberapa kali akun tersebut Menjawab pertanyaan Hal-hal yang mengarah Ke seksualitas Kalau ya Kalau Jadi lo Udah banyak Tahan ngapain Ya tulis Pesannya Cari nocan Ya nocan Atau nomor cantik itu Merujuk pada istilah Pijat plus plus Istilah itu Merupakan kode Untuk meminta Nomor terapis Nah ini kan Ngeri-ngeri sedap Begitu kan Artinya apa Artinya secara Tidak langsung Bahwa ya Ada sesuatu Yang kemudian Banyak masyarakat Yang kemudian Mungkin Nanti Mungkin Mungkin akan muncul Akun-akun lain Disitu Begitu Kita lihat saja Nah inilah yang kemudian Raka Ginerli ini Yang kemudian punya akun Yang namanya Apa namanya Formspring Formspring Raka Ginerli disitu Mirip Mirip disitu Begitu kan Artinya apakah Ini punya Gibran Atau bagaimana Ini dibongkar Habis-habisan oleh Netizen Begitu kan Apalagi oleh Estianak X Ya Coba kita lihat Ya Perlihatkan ini Salah satunya adalah Dari Estianak X X X X Ya Haha Bud Lihat noh ya Kelakuan cowapres lo Ini komentar-komentar Dari netizen Ini dibongkar lo Habis-habisan disini Ini Another brother Lekanarli Cowapres Ya kita lihat saja Apakah ini sama Atau bagaimana Mulyono main kaskus Alsos Anadar Bukti Vufa Pernah nyalon Ini komentarnya Ya Suara saya Habis-habis ini Kita lihat saja ini Ya By the way Semprot Archive-nya banyak Dan tiap tahun ada Ya Jadi kalau kalian Penyelam handal Mari cari akun Vufa Vafa Geri-geri sedap Ternyata ya Artinya Saya menganggap Begini Kenapa Ini mulai muncul Begitu kan Ya Mulai muncul Akun-akun Yang kemudian Tak bertanggung jawab Namanya Formspring ini Ya Akun Formspring ini Setelah viral Akun Vufa Vafa ini Muncullah Akun Formspring Formspring itu Lebih mengarah pada kritikan Yang Otak-otak mesum Begitu kan Ya Jadi saya kira Hal-hal kayak beginian Tidak boleh Begitu Apakah ini punya Gibran atau tidak Ini harus benar-benar Diakui Semoga saja Bukan punya Gibran Kalau dianggap Punya Gibran Maka kemudian Yang terjadi adalah Ya Masa kita mau dipimpin Dengan kayak Begituan Begitu Kan logikanya kan Begitu Saya kira Persoalan-persoalan Politik seperti ini Begitu kan Ya Atau persoalan-persoalan Apa Harus benar-benar Diketahui Siapa Pemilik akun itu Nah Mau bagaimana lagi Kalau sudah Seperti ini Tidak bisa mengelak lagi Begitu kan Artinya orang-orang Pasti paham Siapa pemilik akun Ya Formspring itu Formspring itu Dari kata-katanya Biasama Begitu Ya Bahkan Bahkan Ini Akun Formspring itu Yang dibawahnya Ada Raka Ginarli Sebutannya Begitu kan Ya Jadi apakah Sama dengan akan Akun Kaskus Bufafa Atau bagaimana Ya Ngeri-ngeri Sendam Persoalan-persoalan Persoalan politik Makanya Saya pribadi Menganggap Wah Ini nampaknya Ya Nampaknya Agak Ada sesuatu Yang kemudian Muncul lagi Nantinya Begitu Seperti Kaskus Bufafa Muncullah Akun Formspring Banyak akun Ternak Akun Ya Gak tahu Apakah ini Caranya menjatuhkan Lawan Atau bagaimana Tapi yang jelas Yang jelas adalah Orang-orang itu Begitu kan ya Ketika melihat Akun Formspring Dengan akun Kaskus Bufafa Itu dianggap Mirip sama Begitu kan Dari Celotehannya Terus kemudian Dari Hashtagnya Dan sebagainya Begitu Oke Begini itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Dari podcast Rakyat ini Terima kasih